Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Inilah Take Me Out Indonesia Dan kini sambutan bawa cerita Coki Sitohang dan Wanita Kesiani Tunjukkan pesonamu Inilah kami yang kembali lagi untuk Anda Selamat malam Domanco Pemirsa Ada begitu banyak teka-tegi mengenai cinta Petunjuk menuju jalan cinta Dan cinta selalu menyimpan misteri Dan karena tidak ada seorang pun yang bisa membaca masa depan Maka hadapilah hari ini dengan keyakinan Oleh karena itu ladies kami tidak pernah bosan mengajak kalian untuk terus membuka hati Memberikan kesempatan kepada empat pria singil yang kami hadirkan Karena semua niatnya tulus dan mereka berkualitas Ladies tunjukkan kecantikanmu This is love for the bass 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 Siap ya penonton! This is love for the bass Wanita single tunjukkan pesonamu Selamat malam! Ladies! Selamat datang di Cepio Tiga Indonesia Silahkan ke podium kalian masing-masing Eh penonton! Gimana kabarnya? Baik ya semua ya? Eh penonton! Cantik gak cewek-cewek ayek? Mau gak? Daftar dong ke www.checkmiatindonesia.com Ladies selamat datang kembali di panggung Cek Miat Indonesia Ada beberapa di antara anda yang wajahnya baru ya Cakia disini ya Selamat bergabung Dan seperti biasa kami punya peraturan disini Hanya ada 3 round perkenalan Untuk perkenalan dengan pria singil yang kami hadirkan Lepas dari round ketiga Sepenuhnya hak pria singil yang memilih anda Anda akan melihat banyak kelebihan dari para pria singil ini Dalam bentuk tayangan ataupun tampilan mereka live on stage Setiap pasangan yang dipertemukan berhak atas 3 juta rupiah Let's start the game Nyala! Pria singil yang satu ini tahu benar bagaimana caranya membangun chemistry dalam sebuah hubungan Apakah ada hubungannya dengan profesinya? Pria singil ayo keluar tunjukkan personamu Terima kasih telah menonton! 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 Sebelah menonton! Semcinan! SICAL, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Guru Matematika Oh dari profesi ya Karena Bapak ini adalah Guru Matematika dan Science ya Jadi saya mau menantang Bapak untuk melakukan sebuah percobaan ilmu pengetahuan di atas panggung ini Bukan percobaan pembunuhan kan? Bukan Ladies selama dia melakukan performance terbaiknya hak sepenuhnya kalian Untuk memberikan penilaian Kalau suka pertahankan lampunya Kalau nggak suka matikan saja Dan kita berikan semangat untuk Riva Ladies biasanya kan orang banyak freak out sama Science Padahal banyak sekali di bidang Science ini yang fun ya menarik Makanya ini salah satu eksperimen yang mungkin ladies juga pernah melakukannya di SD, di SMP Mungkin this is to show that Science is fun Kalau mereka lupa tentu masalah Lanjutkan Saya bantu ya Pak, Pak Guru Saya minta tolong Yuanita juga ya ikut Oke, saya berikan Jadi Ya, dry ice Ini dry ice ya ladies Dry ice Ya, ambil Kita masukkan ke dalam Musik, ke sini Oh, ini begini begini Oh, ini begini begini Ini begini Ke sana Kelantukan ke sana Oh, nggak, nggak, nggak Iya Oke Kita fokus pada percobaan ini Dan ambil Kita ambil Kain Kain Saya juga ambil, Pak Di, ya, dioleskan di ujung dari tempat ini ya Dan 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 Jangan kita tutup Dan ini Oh Akhirnya ya Wait Oh, lihat Menarik sekali Ini untuk tambahan aja Wow Dan inilah yang Yang menandakan bahwa Science is fun Itulah Temuah kita pada malam hari ini Untuk menunjukkan kebolehan Bapak Guru Dia masih muda Namanya Riva Selamat Saya Selamat Dede Kenapa deh Itu seru sekali loh Nggak tau Nggak suka aja Kok nggak gitu sih alasannya Kenapa dong Iya, ya, maaf ya Tiba-tiba tadi pas bikin kayak begituan Langsung Blink gitu Langsung Ilang Gitu Ketlan Bagaimana dengan Anda Ketlan sudah tiga ronda juga bersama-sama Apakah dia akan memilih kamu Itu mungkin juga tergantung dari statement kamu berikut ini Silahkan Halo, selamat malam Iya, yang pertama Bikin atraksi itu Aku bilang lucu Kok menarik Terus juga Walau Apa Dia kan guru matematika ya Iya Jujur aja sih Aku agak kurang Kurang apa Maksudnya kurang ngerti matematika Tapi menurut aku Jarang-jarang sih cowok pintar kan Kebanyakan pada males ya Tapi Enggak Kayaknya menurut aku spesial banget Itu buat aku menarik banget Dan semoga aja sih Dengan perbedaan itu Membuat kita satu Oh, perbedaan menjadikan kita satu Bagus tuh Berarti tadi ada sembilan lampu ya Coki ya Tugasnya Riva disini mudah saja Cukup mematikan tujuh lampu Lakukan secara cepat ya Lakukan secara cepat ya Dan sentukan pilihan Sekarang Lanjutkan bro Sisakan dua untuk menerima pertanyaan dari anda G, salah satu penunggu lama di Take Me Out Indonesia Belum dapat pasangan sampai sekarang Percoba untuk melindungi tombolnya Bahasa tubuh Jangan gantung Enam lampu lagi Riva Mahasiswanya dilewatin Namanya Honey Kita ke Ayu sekarang Ayu, ayu Mahasiswa Pencuran Duniaan penceling Keluarga aku mayoritas guru Keluarga Ayu mayoritas adalah guru Dia mencoba untuk mempromosikan bagian dari keluarganya Untuk meyakinkan Riva Dia harus dipertahankan Gimana? Gimana Mas? Jangan lalu Menuju ke podium Nindi Tentukan pilihan Kecewa dia ditolak sama guru Empat lampu lagi harus dimatikan lebih cepat lagi Tiga lampu lagi Dua lampu terakhir harus dimatikan Indri Satu lampu lagi Satu lampu lagi Hany Tasya atau Katelyn Memang saya tahu ini tidak mudah ya Karena semuanya cantik dan tak siat tidak dipilih Akhirnya Akhirnya dia memilih Hany dan Katelyn untuk menerima pertanyaan Berat Oh berat pak guru Oke silahkan berikan pertanyaan anda Tarik nafas dulu Hembuskan dan berikan pertanyaan terbaikmu Silahkan Oke Saya ada satu pertanyaan Menurut Hany dan Kathleen Itu penemuan apa yang paling penting menurut kalian Yang telah ditemukan oleh para penemu kita Dan kenapa? Alasannya apa? Hany duluan silahkan Menurut aku penemuan telepon ya Karena itu bisa berkomunikasi sama orang-orang terdekat dan orang terjauh Tuh Telepon ya Alexander Graham Bell betul ya Kathleen Kalau menurut aku penemu lampu Karena kalau gak ada lampu nanti kamu gak bisa lihat aku Agusnya satu lampu yang satu telepon Oke Bapak guru Semua keputusan sepenuhnya di tangan anda Dan lakukan sekarang Yes Silahkan matikan satu lampu brother Jemput pasangan anda dan bawa kemari Hany bilang Penemuan telepon adalah yang paling penting dan berharga buat dia Jawaban mana yang paling serik di hati anda Yes or no Tuhani Dia memilih Kathleen sebagai pasangannya Selamat Pak guru Jadi yang menemukan lampu juga Bapak sepakat dengan jawaban itu Pak? Sebenarnya Gak terlalu juga sih Kalau Anda sendiri sebenarnya Siapa yang paling berjasa? Listrik mungkin ya Lebih ini Karena lampu pun tidak akan menyala Kalau tanpa ada listrik Tapi ngomong-ngomong nih Kak sudah mendapatkan pasangannya Gitu ya Ini pasti wanita yang istimewa dong Guru matematika bukan berarti gak bisa nyanyi dong Tengah-tengah suaranya bagus soalnya Benar ya Benar Coba mungkin mau kasih lagu dikit gitu Buat pasangannya Persembahkan sebuah lagu buat dia Silahkan Apa guru? We were as one day Of a moment in time And it seems everlasting That you would always be mine Lagi yang barusan ya Apa jenis lagunya? Always be my baby Always be my baby Selamat Riva, selamat Kathleen Bye Duh baca untuk mereka Akhirnya saya memilih Kathleen dibanding Honey Karena jawaban Kathleen saya anggap lebih memuaskan Di sisi lain Kathleen juga secara fisik adalah perempuan yang saya cari selama ini Menurut aku profesi seorang guru itu gak buruk kok Melainkan menarik Apalagi dia guru matematika dan science Wow Menurut aku tuh hebat banget Udah gitu dia tadi di akhir nyanyi lagu loh buat aku Oh so sweet banget Itulah kebahagiaan pria single yang pertama yang berhasil mendapatkan wanita pujaannya Pria single yang kedua ketiga dan kemas semoga bisa mendapatkan keberuntungan yang sama Dan kami segera kembali Kami hadir kembali ke hadapan anda masih di champion di Indonesia Semangat disini begitu berkobar pemirsa dan kami begitu semangat Untuk memperlihatkan kepada anda kemesraan pasangan di episode sebelumnya Ayo kita lihat Mau suka gak tempat ini? Aku suka banget Soalnya di Jakarta gak ada yang kayak gini Disini kan jauh dari polusi Mereka ada pada di mall Hari ini tuh dating pertama kita Secara penampilan Menurut gue Alia itu tipe gue banget Udah rambutnya panjang Tinggi Imut Lucu Udah tipe gue banget deh Dan dating hari ini gue pasti pengen lebih tau Gimana kepribadian dia Aku ngerasa seneng bisa dipilih Bima Hari ini dating pertama kita Dia ngajak aku ke salah satu tempat favoritnya Suasananya pedesaan Jauh dari keramaian kota Wah seneng bedeh bisa ada disini Apalagi sama Bima Terakhir aku kesini Aku masih ingat ada permainan paling seru Tadi Bima ngajakin aku ke jembatan gantung Itu sih bukan masalah buat aku Tapi yang kedua Dia ngajak aku turun ke kolam belut Awalnya sih aku gak mau Tapi akhirnya aku turun juga Dan pas Bima bawa belutnya itu Makin dia ngejerit Aku teriak Kenceng banget Aku liatin aja ke dia Aku suruh dia pegang Dia gak mau Tapi ya Aku pegang belutnya dan geli banget Akhirnya dia mau pegang Harapan aku sama Alea Mudah-mudahan kita bisa lebih baik ke depannya Karena saya udah ngeliat seharian ini sama Alea Saya tau Alea baik Dan ini bikin aku yakin Kalau Bima itu ternyata orangnya asik Dan nyambung banget sama aku Semoga ini pilihan tepat buat saya Dan mudah-mudahan kita bakal ke arah yang lebih serius sama Alea Semoga hubungan aku bisa langgeng sama dia Penuh petualangan Siapa yang mau mengikuti jejak mereka? Aku! Pasangannya? Belum ada Kita doakan yang terbaik untuk you wanita Sementara itu Yang ada di adaman kita adalah 30 single ladies Yang siap untuk menyambut pria yang kedua Nyala! Penuh lagi nih ya Berarti ada yang baru Sebelahnya Sialani Sebelahnya Mona Ada Astri Selamat malam! Selamat malam Astri! Nama lengkapnya siapa Astri? Astri Okta Fiatin Astri Okta Fiatin? Iya! Oke! Profesinya adalah? Saya seorang pramugari Selamat datang! Welcome on board! Terbanglah bersama segmiot Indonesia Airlines Dibutuhkan kreativitas Dan juga kedisiplinan Untuk melakukan pekerjaan Yang dilakukan pria single yang kedua ini Mau tau apa? Dan seperti apakah iya? Pria single Ayo tunjukkan Besonamu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang, brother! Halo! Alhamdulillah! Wah, kuih! Iya, silahkan Silahkan Oke Halo ladies Saya Arga dari Jakarta Arga dari Jakarta Tentukan pilihanmu Sekarang Wow! Tasya mundur Caca Fanya Gi Yunita Woh, banyak sekali yang mundur Brother, tenang Ini kan baru perkenalan awal ya Kita fokus pada yang masih tersisa Daripada yang sudah hilang Gi, Gi, Gi Alasan kamu mundur Tidak mau mengenal dia lagi Kenapa? Mirip sama mantan kamu Hah? Mirip dengan papa kamu Hah? Mirip dengan ibu kamu Imut banget, Kak Joki Hah? Imut? Imut! Dari cara bajunya Mengingatkan aku Sama anak-anak TK Yang mau berangkat sekolah Di musim dingin Tapi gak apa-apa juga Berarti dia gak siap punya anak kan So, ya sorry juga Aku juga akan milih lo Kalau katanya Kasih-sih Dia bilang kalau lampu nyala pun Juga dia gak bakal milih lo Katanya gitu, Gi Saya mau coba ngobrol sama Nadine Nadine ini biasanya Kalau yang positif itu Suka memberikan kalimat-kalimat Yang memberikan semangat Untuk pria single Coba Untuk yang ini Lampu kamu masih menyala Alasannya kenapa Nadine? Selamat malam Siapa tadi namanya? Harga Harga? Ehm, perform kamu sih Keliatannya cool gitu Oke Tingginya juga ya Gak jauh beda Lebih tinggi kamu daripada aku Keliatannya sepatunya juga bermerek Gitu kan Makanya Makanya Iya gak apa-apa dong Gak apa-apa kan Gak apa-apa ya Sepatunya bermerek Siapa tau kan Yang lainnya juga bermerek Maksudku kan kayak gitu Nanti kan kita bisa shopping bareng Yang bermerek-merek kan Ah gitu Aku pengen tau kamu selanjutnya Pekerjaannya Kayak gimana gitu kan Soalnya shopping aku Merawat aku mahal yang Aduh Nadine ribet banget Informasinya Terlalu panjang ya Oke terima kasih Joki Ayo gabung disini ya Gak apa-apa Sejauh ini round 1 Masih berjalan dengan baik ya Arga ya Masih banyak yang menyalakan lampu Dan kita masuk round yang kedua Masuk round yang kedua Wah ini dia tensinya Lebih tinggi lagi ya Karena apa yang ingin dia Tampilkan ini membutuhkan skill Dan latihan yang tidak sebentar Betul? Betul Kami akan memberikan anda Sebuah senjata Oke Senjata ini bukan digunakan Untuk memukul pelaku kejahatan Tetapi untuk menyentuh hati Para wanita single Ayo sedap Boleh gak kata-katanya Coba kita kasih lihat Mana nama alatnya apa Toya 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 Was Waaah Is Coba lagi Jadi ini Toya Kamu nih pernah belajar apa Namanya namanya apa sih? Jadi dulu pernah ikutan Iya pernah ikutan namanya Tianta musikal Kemudian di tianta musikal itu Saya harus bermain Toya Dapet perang main Toya Jadi dari situ belajar main Toya Dan Apa namanya Menjadi hobi Akan ada tiga Ya pokoknya ada tiga tiang Dengan sesuatu di atasnya Dan kamu harus Menjatuhkannya Dengan kondisi mata tertutup Mata tertutup ladies Matanya akan ditutup Dia tidak bisa melihat target Dan ini adalah unjuk kebolehan Kita mulai sekarang Berikan semangat Waduh Tahan dulu Tahan dulu bro Tahan dulu Tahan dulu Jangan dilepas dulu Sebentar Saya mau memastikan Saya mau memastikan Angka berapa? Nggak tahu ya Tiga Maco Iya namanya ditutup ya Iya benar Maaf ya Sebentar Saya coba dulu Saya buka pelan-pelan Ini bro ya Hasil menjatuhkan Tiga Pelat Gawat Pelat loh ini Kasih tepuk tangan Rindu Saya memiliki usaha Menjemput Ayu Menjemput Ayu Menjemput pasangan Dengan bersemangat pria Sekali ini menjemput Ayu Yang bertahan Satu-satunya wanita yang bertahan Eh kejauhan Salamin orang sound Orang AC Semua Ayu Apa sih membuat kamu Begitu terpukau Lewat tayangan tadi Hingga akhirnya Kamu memutuskan untuk Ya sudah lah Saya memilih dia gitu Aku suka sama cowok yang Bisa olahragawan Bisa melindungi Perempuan Oh oke Dan kamu melihat itu Dari Arga ya Oke selamat buat mereka Berdua Domancol Arga dan Ayu Selamat ya Silahkan Oke makasih banget buat Ayu Yang masih nyalain lampunya Dari 30 orang Cuma Ayu yang memang Masih nyalain lampu Sampai ronde ketiga Dan yang jelas Dari awal saya juga Udah nengerti Ayu Dan Ayu cantik Baik Dan yang sesuai dengan Ketiga Dari awal sampai akhir Saya masih nyalakan lampu Karena saya suka penampilannya Arga Dan penampilan Tentang toyanya itu Sangat bagus Sambil nonton Take Me Out Indonesia Sambil nge-tweet Langsung mention ke kami At TakeMeOutID Kami juga punya Facebook Dan Youtube Dengan adres yang sama Di At TakeMeOutID Kami segera kembali Dengan kejutan berikutnya Aku rela ikut lomba lari Keling dunia Asalkan kamu Yang jadi garis finishnya Pemirsa Anda masih menyaksikan Take Me Out Indonesia Sebelum kita lanjutkan Kepada Kehadiran Kontestan yang ketiga Kita cek dulu Sebuah tayangan Tentang dating mereka Sumpah hari ini Prima sangat cantik sekali Berikan aku gak bisa Ngelupain dia aja Hari ini Aku sama Roni Dating ke Taman Buah Berdua Mudah-mudahan Dengan dating kita hari ini Kita bisa mengenal Lebih jauh lagi Karena cuacanya gak dukung Jadi saya mau ngajak Prima mau beli buah aja Sama beli souvenir Roni itu Pakainya rapi Ya dia smart Ya dia tipik aku banget Ternyata Prima orangnya seru Asik Dan sangat bikin aku nyaman Harapan aku sama Roni Kita kedepannya bisa mengenal Lebih baik Saya ingin hubungan ini Lebih serius Sampai seterusnya Yes Itu dia tadi Kemesraan ini sih Kemesraan soalnya Pitsnya kurang Bu Kemesraan ini Oke udah cepet deh Sama Nyala Pitsnya kurang tinggi Terang kembali Eh Yang baru yang mana kacau Siahnas 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 tanpa hak tentunya disini ya Siahnas Apa kabar kamu? Baik Itu rambutnya ada hiatan di rambutnya ya? Iya Oh ya lucu sekali Profesinya apa Siahnas? Model Model Oke Terima kasih sudah bergabung dengan kami disini Semoga menemukan Pria idamanmu disini ya Tidak mengherankan jika Pria single yang sukses Akan hadir berikut ini Memilih profesinya seperti sekarang Karena keluarganya Juga punya latar belakang yang sama dengan dia Siapakah dia? Pria single Tunjukkan dirimu Terima kasih telah menonton! Selamat malam Selamat malam Bagaimana kabar? Baik Tadi saya sedikit memberi kode kepada mereka tentang siapa diri anda Tapi anda harus memperkenalkan diri anda secara utuh Oke Silahkan Malam ladies Saya Andri Dari Jakarta Andri dari Jakarta Tentukan pilihanmu sekarang Wah 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 Waduh 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 sabar dong Sabar ladies Sabar Kan ada tiga rounder Ini kalau orang Batak bilang Amang oh ya bang Apakah itu artinya kacogi? Artinya ada ada Saya mau kepadamkan lampunya Saya mau kepadamkan baru dulu deh Langsung saja ya Si Anas tanpa ampun Langsung dipadamkan lampunya Kenapa si Anas? Kesan pertamanya tuh aku udah gak dapet geregetnya kayu wanita Kesan pertamanya gak dapet geregetnya Memang apa sih yang ada di dia yang gak memenuhi kriteria kamu? Emang Emang gak suka tipe yang Kayak gitu sih Kayak gitu tuh maksudnya apa? Yang Posturnya Oh Posturnya kenapa posturnya? Bapak kalau ini dikecilin dikit Oh berisi maksudnya Terus abis itu? Tapi kan kau belum tau profesi dia apa? Eh profesi dia ini hebat sekali loh Serius Serius Abis ini saya dan Joknya kan kasih tau Sungguh Bener Udah deh You don't even know him Jok Lita Apa kesan anda terhadap Handri? Ehm Kayaknya orangnya kalem ya Aku kan orangnya galak tuh Dia kalem gitu kan Ya hati-hati aja nanti kalau aku galakin Gimana kalau digalakin sama perempuan? Gimana tuh kondisi sih Kalau misalnya yang harus galak gak apa-apa Oh Uwi bawah gak akan jatuh kok ya Kenang aja Betul-betul Niteria Saya mau ngobrol sama anda Kenapa? Kenapa anda masih bertahan? Sementara yang lain itu banyak yang mati lampu Iya Kak Coki Sebenarnya saya bukan followers ya Jadi kalau yang lain matiin Saya tetap bertahan dengan konsisten Karena kenapa gini? Hari gini kalau kita mau cari orang yang sempurna Kita introspeksi dulu Kita sempurna atau enggak gitu kan Nah Tapi sebenarnya karena tadi Clunya dari Kak Yuanita sama Kak Coki Aduh ini kayaknya profesinya Profesinya Aku harap profesinya Sama ya di benaknya aku Seperti yang aku inginin Apa yang kamu inginkan tentang dia? Aku sebenarnya suka cowok yang smart ya Aku gak tau ya Feeling aku kayaknya dia dokter deh We'll see about that Thank you Niteria untuk kesempatannya Thank you Apakah benar prediksi Niteria Bahwa pria di sebelah kanan Saya adalah seorang dokter atau tidak? Jawabannya dalam tayangan berikut ini Silahkan Sejak kecil Saya jatuh saya menjadi suami Sebaiknya ini kesempatan yang tersebut bisa menunjukkan saat ini Sebagai seorang dokter Saya memiliki tanggung jawab yang besar Terhadap keselamatan pasien Sekarang Saya bekerja di beberapa rumah kaki di Bekasi Bisa mengobati pasien sampai sembuh Adalah kekuasaan hidup saya Tetap semangat dan terus berjuang Banyak cita-cita Sebanyak hal menarik dari saya yang belum kalian ketahui Ya Dan dia adalah seorang dokter persis Seperti tebakan Anda Niteria Konsisten cokit terus menyala lampunya ya Benar Benar Niteria Benar Dia adalah seorang dokter Dan statement dia tadi yang terakhir Dia bilang Mas banyak hal yang Anda belum tahu dari saya Apakah statement yang barusan itu Nadine Membuat kamu ingin mengenalnya lebih dalam lagi? Kalau dokter kandungan Dokter kandungan ya tadi ya? Dokter umum Dokter umum ya Tadi kan ada ibu-ibu jadi kira-kira dokter kandungan Dokter kandungan diperiksa perutnya bukan mulutnya Bisa periksa gratis maksudnya kan Kalau sakit Kalau keluarga aku sakit Semua di asuransi sama kamu Jadi kan enak gratisan ke dokternya Stop Stop sebentar Stop Kenapa setiap kali saya atau Yonita Tanya sama Anda tentang kesan terhadap seorang pria Anda selalu ingin mencari keuntungan dari pria itu? Jawab pertanyaan saya Karena kalau merugikan Tadi gak usah punya pacar Kak Coki Kamu materialistis? Iya Kamu bangga dengan itu? Enggak juga sih maksudnya Enggak Kamu bangga bahwa kamu materialistis dan dengan mencari Enggak juga Kak Coki Maksudnya kan setidaknya Setidaknya kan kalau misal dokter kan ke depannya kan lebih jelas Masa depannya ya bener ya Oke Panas sekali disini pemirsa suasananya Apakah Anda merasakan yang sama? Yaudah Relax sebentar Kami segera kembali dengan kejutan berikutnya Galau Gak mungkin hayal Pastinya dong Karena kita ikutan Take Me Out Indonesia Masih bersama dengan Dr. Li Handri Nama lengkap Anda sebenarnya unik loh Nama lengkapnya unik sekali ladies Namanya? Yang di Sep Sesa Sep Sesa Iya Aslinya dari mana mas? Aslinya dari Sumatera Padang Sumatera Barat? Iya Bukit Tinggi? Bukan, Solo Solo? Iya Saya tahu, saya tahu deh itu Ngomong-ngomong kami dapat informasi bahwa ternyata Handri ini memang berasal dari latar belakang keluarga yang di bidang kedokteran gitu ya Bener ya? Mungkin bisa diceritakan? Adik saya, di bawah saya juga dokter Yang ketiga apoteker Oh, adiknya dokter, yang paling kecil apoteker? Yang ketiga apoteker Oh, yang ketiga apoteker Kalau orang tua? Iya Kenapa anak-anak beliau semuanya diarahkan masuk ke dunia kedokteran atau nggak jauh-jauh dari dunia kedokteran? Emang cerita-teran pria kasih anaknya jadi orang kesehatan Sudah berapa tahun Anda menjadi dokter? Tiga tahun Kami doakan yang terbaik untuk karir Anda dan pelayanan Anda di masyarakat ya Dan kita kembali ke permainan masuk round yang ketiga Round yang ketiga profilnya sudah, pekerjaannya sudah, bakat Bakat, talenta yang dia punya Hobinya apa? Main fusel dan nyanyi Main fusel dan nyanyi Nyanyi boleh ya? Boleh Oke Ada penyanyi favorit? Penyanyi atau lagu favorit yang kamu suka akhir-akhir ini? Lifestyle Lifestyle itu yang sama Giselle ya? Iya Judulnya apa? Seluruh nafas ini Seluruh nafas ini Buat Dita, Indri, Nadim, Nitria, Rindu, dan Puja Nama orang yang masih bertahan Berikut adalah penampilan dari dokter Handri untuk Anda Anda sudah kenal dia profesinya sebagai dokter Dia bukan penyanyi tapi dia hobi nyanyi Dan kami panggilkan teman duetnya Berikan sambutan yang hangat untuk Ajeng Mamamia Selamat datang ya disini Thank you Kalau baru kok mirip? Kok jadi mirip? Apa kabar? Kabar baik, kabar baik Apa kabar? Apa kabar? Adik Ajeng Ajeng kesibukannya sekarang apa? Masih nyanyi-nyanyi Cuman jarang on air Oke Saya kalau on air takut Ketutup Ketutup apanya? Kameranya? Ketutup kameranya Alah enggak orang kamu masih sing-sang cantik ya Oke Ajeng kami minta bantuannya untuk Menamani peserta kami pada malam hari ini ya Iya Oke Katanya dia mau nyanyi lagunya Apa tadi judulnya seluruh nafas ini ya Ajem pasti tau lagunya ya Ladies Nikmati dulu penampilannya Ada waktunya anda akan memberikan penilaian Kita hargai dulu penampilan dari Dr.Hanri Bersama dengan Ajem Sukses Lihatlah luka ini Yang sakitnya abadi Yang terbalut hangatnya Bekas pelukmu Aku tak akan lupa Tak akan pernah bisa Tentang apa yang harus Memisahkan kita Di saat ku terpaksin Ku terpaksin Apakah kau disini Kau tetap ku nanti Demi keyakinan ini Jika memang kau termahin Hanya untukku Bawalah hatiku Dan lekas kembali Ku akan suara mati Dalam pelukmu Untukmu Seluruh nafas ini Kita telah mewati Rasa yang telah mati Bukan hal baru Bila kau tinggalkan aku Tanpa kita mencari Jalan untuk kembali Jalan untuk kembali Tak di cinta yang Menuntunmu Kembali padaku Saat ku terpaksin Saat ku terpaksin Saat ku terpaksin Tentang apa kau disini Tentang apa kau disini Tentang ku nanti Demi keyakinan ini Jika memang kau terhadir hanya untukku Kau ada hatiku dan legas kembali Ku nikmati rendu yang takkan membunuhku Untukmu seluruh ramai ini Dan ini yang terakhir Ini yang terakhir Takkan ku kesiasiakan hidupku lagi Dan ini yang terakhir Takkan ku kesiasiakan hidupmu lagi Dan ini yang terakhir Dan ini yang terakhir Setelah melewati minggu yang panjang Malam hari ini Indri memantapkan hatinya Dengan seorang dokter Handri Domacol Indri Dan Handri Handri dan Indri sebelah sini dulu Aduh Terima kasih banyak Terutama untuk Ajeng Karena berkat Anda Setelah wanita ini tetap membuka hatinya Untuk pria single yang satu ini Domacol untuk Ajeng Goodbye Ajeng Terima kasih Indri Anda masih aktif sebagai punya radio betul ya Sekarang sudah tidak cek lagi liputan-liputan aja Liputan-liputan Ternyata dia mendapatkan seorang dokter Dan yang kami lihat Dari kemarin-kemarin Indri tidak terlalu mempermasalahkan profesi seseorang Enggak Kalau profesi apa aja ya Nita ya Yang penting kerja keras Asik Bener gak Nita? Fair enough Selamat buat Indri Selamat buat Dokter Handri Silahkan Domacol untuk mereka Goodbye Selamat ya Selamat menikmati Bawalah hatiku Dah letas kembali Saat ku tetap Awalnya Saya nervous banget pada saat waktu stage Lama-kelamaan saya jadi relax Saya bisa perform Saya bisa nyanyi Duet dengan Ajeng Setelah saya duet Saya perform Akhirnya ada satu lampu yang nyala buat saya Namanya Indri Semoga dengan Indri saya bisa mengenal lebih dalam Dan bisa lebih enak lah hubungannya Ya Ah Finally Meskipun tadi ya Nyanyinya agak sedikit miss ya Cuma Kalau misalnya story bagus Berarti bukan dokter dong Berarti penyanyi ya kan Dan setelah beberapa episode nih Menunggu Siapa ya kira-kira pengeran yang menjumputku He 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 Ternyata ada juga Dan mudah-mudahan kedepannya Semuanya makin lancar ya Terima kasih Ladies Rasa penasarannya Tolong ditahan dulu sebentar ya Pria single yang terakhir malam hari ini Akan segera muncul kehadapan kita Tadi malam Aku mimpi ketumpangnya Ran mudah-mudahan Hari ini jadi kenyataan Kami hadir kembali di JPLT Indonesia Dan kami siap menghadirkan Fria single yang terakhir Yang kau pak aduh Charming banget Kak Coki Duh dong Tahan dulu rasa penasaran ya Dan selalu ada yang baru pemirsa Menggantikan podium yang kosong Yang kita punya Malekat tak bersayap Lagu kali Angel Halo Angel Ini ya ladies Sejak wanita membaca profil Pria single yang berikut ini Dia merasa Pria ini punya banyak kelebihan Dan sebagai wanita Dia tertarik untuk mengenal Bagaimana dengan anda Buka hatimu Pria single yang terakhir Keluarlah Selamat menikmati Terima kasih Halo Selamat datang ya bro Selamat datang Caruming gak Caruming gak Caruming gak Cucok gak Silahkan perkenalkan diri anda Oke Halo semuanya Halo Nama saya Zaki Saya dari Jakarta Zaki dari Jakarta Ini yang terakhir loh ladies Tentukan pilihanmu Sekarang Tung 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 Nid Coba fokus sama yang Masih menyalakan lampu dulu Iya deh Kalau gitu saya mau ke Malekat tak bersayap Tapi katanya punya sayap Ya Angel Kalau lampunya hijau Itu Warna wajah itu berbeda Positif kelihatannya ya Alasanmu kenapa Angel? Kelek tengah stage Ya So far so good lah ya Dari penampilan dia oke Terus Cara dia berpakaian Mix and matchnya Blazer sama bajunya Gue suka Oke terima kasih Angel Asti Saya juga belum ngomong sama Asti hari ini ya Asti Bagaimana Asti kesan-kesanmu Dengan pria single ini Namanya Zaki Selamat malam Zaki Halo Menurut aku ya Mbak Yunita Dia itu Punya karismatik Punya karisma Orangnya karismatik Aku lebih suka cowok yang Yang ada karismatiknya Daripada Yang tampan atau ganteng Karena dia beda yang punya karismatik Pria berkarisma itu beda ya Pancaranya dari dalam gitu Karena kalau bener Coki Kalau ganteng keren itu bisa dibuat Tapi kalau karisma itu gak bisa dibikin Sorry Bagus kamu ya Thank you Asti Satu lagi saya mau ke Petra hari ini Petra Halo Pet Dananya udah beda nih Gimana Petra Oke gak nih pria single yang saya hadirkan terakhir Kesan pertama begitu menggoda Selanjutnya terserah kita ya Selanjutnya ini apa yang akan terjadi dengan lampu kamu Dilihat aja nanti Kok dilihat aja nanti Menurut kamu dong kasih penilaian Dia dari satu sampai sepuluh sudah diangka berapa nih Memenuhi kriteria pilih idaman kamu Dari angka satu sampai sepuluh Masih enam ya Jadi empat poinnya ini mencakup apa saja Apa ya Kekurangannya ini yang kamu harus tahu apa aja Kayaknya kurang tinggi dikit Kurang tinggi ya Tapi gak apa-apalah Gak masalah Gak masalah ya Oke yang penting buka hatinya dulu ya Petra Tara Renkyu Pemirsa dan Ladies 28 yang masih bertahan Kita masuk ronde yang ke Dua Round yang kedua Kami mau hadirkan Viti Tayangan ya Tayangannya ini menceritakan tentang Apa ya profesi dia Bisa jadi hobi bisa jadi Atau apapun lah yang pasti seputar pria single Di sebelah kanan saya ini Dan Ladies seperti biasa Peraturannya sudah tahu Silahkan menentukan pilihan Selama tayangan berlangsung Kesuksesan yang saya raih saat ini Dapat diwujudkan Dengan disiplin Dan kerja keras Saat ini Saya sedang menjabat sebagai Marketing Dan recruitment Di sebuah perusahaan internasional Di Jakarta Traveling Itu menjadi pilihan saya Untuk menghilangkan tenat Mencari inspirasi Dan mengenal kehidupan Di daerah lain Disiplin dan kerja keras Merupakan kunci kesuksesan dalam hidup Kesuksesan yang saya raih Akan terasa lengkap Dengan hadirnya pasangan Dalam hidup saya Ketika ada yang berubah Ketika ada yang berubah Gak ada yang berubah Gak ada yang berubah Fanya juga kelihatannya masih penasaran dengan pria ini Syanas juga masih penasaran Ki Bagaimana dengan Syanas Sejauh mana ketertarikanmu terhadap Zaki? Sejauh ini cukup menarik ke Zaki Sejauh mana? Sejauh perkenalan dia sih Sejauh mata memandang? Iya Yang anda lihat kelebihannya tadi di tayangan itu apa? Pekerja keras siang pasti Pekerja keras Mari kita konfirmasi Apakah anda termasuk pria pekerja keras brother? Insya Allah iya Perlu pembuktian tampaknya Terima kasih Saya mau bertanya di sebelah sana yang juga tidak menyentuh lampu podiumnya Kepada Astri Di mata seorang peramugari Pria single di sebelah kanan saya ini Seperti apa sih penilaianmu Astri? Sejauh ini aku cukup penasaran ya Sama Zaki You are perfect Perfect Thank you Poin-poin apa saja yang ada di Zaki yang sudah memenuhi kriteria kamu sejauh ini? Dia udah milikin kerjaan yang tetap Ganteng? Ya cool Udah semuanya aku banget Aku banget ya Thank you Kirain dia mau nambahin ganteng Cool Punya pekerjaan tetap Dan suka naik pesawat Hehehe Karena dia pramugari Oke Astri terima kasih Kita masuk ronde yang selanjutnya Jadi kita sudah berkenalan tentang profesi dia Dan Satu ronde terakhir kami sisakan ini adalah yang terbaik Supaya anda benar-benar yakin Karena kita gak bisa lebih daripada tiga ronde Penasaran kan? Penasaran dong Langsung ini Yes Aku pake baju merah aja deh Biar Pia single pada suka Bagus kan mbak? Bagus 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 Kami bersama dengan Seorang perwakilan Dari sebuah universitas yang berada di Melbourne Dan Dia bekerja untuk Mencari calon mahasiswa yang mau dikuliahkan ke Australia Satu kehormatan boleh bersama dengan anda Pria single Kita masuk Ronde yang ke Tiga Pemirsa Anda lihat bahwa set panggung kami sudah berubah Set ini dibangun bukan tanpa tujuan Tapi tentunya untuk membantu Zaki memberikan penampilannya Tapi sebelumnya dia harus Bersiap-siap dulu Mau ganti baju ya Silahkan Zaki Kami menyambut kembali Zaki Kami menyambut kembali Zaki Zaki Selamat datang kembali Zaki Bro Anda selain bekerja di universitas Sudah berapa lama membuka usaha tambal ban seperti ini? Ini ada ban Gak ada hubungannya Ini ada ban Gak ada hubungannya Pak Coki Karena saya orang Batak saya sensitif dengan ban-ban seperti ini Oh baiklah ya Ladies Ini round yang ketiga Bukan usaha tambal ban dia ya Masa dengan kostum begini keren amat buat tambal ban ya Jadi Penampilannya ini diharapkan bisa membuka kalian Dan selama dia tampil Fokus Gak usah buru-buru Ya kan ada waktu yang kami berikan Kasih kesempatan dulu ya Dan kamu Sudah siap? Posisi siap Kami silahkan untuk mengambil posisi Menuju posisi On position Dan Zaki akan bergabung bersama dengan beberapa rakan Yang akan menemani dia untuk menunjukkan yang terbaik dari bakatnya Ladies If you are ready Give a big round of applause Yay Tomorrow way too far away And we can't get back yesterday But we young right now We got right now So get up right now Cause all we got is right now Tomorrow way too far away And we can't get back yesterday But we young right now We got right now We got right now So get up right now Cause all we got is right now Dan satu demi satu berguguran para prajurit di belakang podium Teman-teman terima kasih Brother selamat Kita sudah masuk ronde yang ketiga Dan ini adalah ronde perkenalan yang terakhir Kita sudah diberi kesempatan oleh para ladies Dan masih banyak yang bertahan itu Artinya Anda dipastikan akan mendapatkan seseorang malam hari ini Selamat Yunita Halo Bagaimana Yunita? Halo Bebet Kamu takut gak? Saingan kamu banyak disini Ada perasaan minder atau gak pede gak? Biasa aja Biasa aja ya Ya Sampai titik darah penghabisan gak akan dimatiin Wesss Apa sih yang membuat pria ini Kok spesial banget di mata kamu? Keren aja Dari gayanya Terus kayak gitu Eee Dia dewasalah Keliatannya Eee Tipe aku banget gitu Thank you Ada kakak beradik yang masih juga bertahan Untuk pria ini Saya gak tau ntar bakal seperti apa Kalian kalo punya masalah berdua ya Memperebutkan seorang pria Silahkan selesaikan dirumah saja Secara kekeluargaan ya Asti dan Astri adalah kakak beradik yang masih bertahan Asti Kamu adiknya ya? Adiknya Astri ya Asti Aku adiknya Beda berapa tahun nih? Kita beda satu tahun Kalo mencari cowok Sama gak kiblatnya? Atau beda tipe? Sama Kebetulan kita satu tipe nih makanya Satu tipe? Gimana ini? Gimana ini? Kamu mau memberi kesempatan kakaknya dulu ngomong atau kamu duluan yang ngomong nih? Oh gak mau Aku dong Oke kamu dulu Asti Kamu dulu Kalo yang kecil ngalah sama yang gede ya Nggak ada main langkah-langkah Nggak bisa ya Kayaknya cocoknya sama aku kak Buat aku aja kenalin ke mama nanti ya Oh ya udah ya Tersaing dulu lah ya Walaupun Kalo gak ada yang mau memberi kesempatan duluan Saya akan izinkan orang tuanya bicara Silahkan ibu dari Asti dan Astri Gak ada Halo Tante selamat malam Kami tersambung dengan orang tua Bukan Bukan acara telikasi pak Bukan beda Baik Asti komentarnya silahkan Aku tadi masih bertahan lampu ini Aku suka sama kak Zaki ini soalnya dia keren Dia keren Yang aku bilang tadi karismatik dan satu lagi aku suka anak break dance Suka break dance atau hip hop sejenisnya Lebih ke hip hop Energic ya dia Aku suka banget Kak Jangan dimatiin lampunya Kak ini adikmu udah suka banget kak Udah sukanya juga bukan banget lagi tapi banget gitu loh Gimana dong Aku juga gak punya alasan untuk nolak dia gimana lah ya Aduh Punya alasan Bedanya alasan kamu sendiri apa Astri? Kenapa? Kalau alasan kamu sendiri bertahan sampai dengan tiga lampu sampai katanya gak punya alasan untuk mematikan lampu tuh karena apa? Ya karena dia udah tipe aku banget kak Apa yang paling tipe kamu banget? Ehm Apa ya? Udah semuanya dia aku banget sampai gak bisa ngomong apapun Baik 20 lampu masih menyala Berarti kamu mesti mematikan 18 lampu Harus cepat ini Lakukan dengan cepat ya karena kita gak punya waktu banyak oke Ya Kendali semua di tangan kamu dan lakukan sekarang Zaki Hatikan 18 lampu Silahkan bergerak cepat bro Bergerak cepat Sebelah kiri ada April di Nindi Ada Dede Dia ke Nindi D D dan April Yang pertama dimatikan lampunya adalah D 17 lampu lagi harus dimatikan D Tidak untuk rindu Aduh Nindi Malam ini jelas bukan malam anda Bergerak Bergerak melewati Bergerak melewati Mitriya Caca Nadine Angel Tasha Feli Asti dilewati Bagaimana nasib sang kakak? Bagaimana nasib sang kakak? Tentukan pilihanmu Zaki Tiga belas lampu Tiga belas lampu Aduh Feli juga tidak Tidak Kecewa Matikan saja lampunya Sembilan lampu lagi Sama-sama berbaju kuning Tidak Tujuh lampu Enam lampu lagi Angel Caca Lima Lima lagi Kembali menuju podium Yunita Ah, goodbye Fanya Sorry ya Tiga lampu lagi Matikan tiga lampu lagi Dua Dua, dua lagi Ah, siapa ini Coki Aduh, aduh Aduh Ah Bagus Zaki, bagus Kakak ditaklukkan oleh adiknya Aduh, Asti Zaki Dan Asti Ini prahara keluarga Silahkan diselesaikan secara musyawara Untuk mufakat ya Zaki yang milih saya berdebar-debar loh Di sini ya Ada apa dengan kostum warna biru hari ini? Eh iya beneran Yunita dan Asti Ini bukan kebetulan kayaknya Silahkan monggo pertanyaannya Saya suka banget ke Team Park Jadi Team Park Jadi kayak Disneyland atau U.S. Universal Studios Atau Dufan disini Atau Dufan lah kalau disini Misalnya Misalnya Kalau kita lagi jalan-jalan kesitu Kamu akan lebih memilih mana Ke roller coaster Atau rumah hantu Awasannya apa? Yunita terlebih dahulu Silahkan Kalau aku pilih roller coaster Karena lebih menang tang Dan pastinya di pinggir aku tuh ada kamu Gila kan Jadi ada yang dampingin aku Silahkan Asti gimana Asti? Aku suka dua-duanya Kak Yunita Aku suka dua-duanya Soalnya aku juga suka jiwa yang kayak gitu Itu masuk banget ya Boleh pilih salah satu Asti? Dan kasih tau penjelasannya Aku suka rumah hantu Alasannya adalah? Biar dipeluk kali ya Biar dipeluk Jadi kalau gak serem Belaga Belaga takut gitu ya Oke Modus namanya itu ya Hantu hantu Oh kamu Oke Kita sudah dapat jawabannya Zaki Semua keputusan di tangan kamu Dan lakukan sekarang Asti atau Yunita Que guak, betul, betul Ya Siapa yang Unita 22 tahun seorang model majalah Bergerak kemodium Asti Berusia 21 tahun Silahkan melakukan obrolan-obrolan pengalaman secara singkat terlebih dahulu untuk memantapkan keputusannya Selamat menikmati Berusia 21 tahun seharusnya Ate! 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 Berusia 21 tahun seharusnya Harus milih, gak boleh bingung Kami tahu anda bingung Tapi mau gak mau pasti milih Gak bisa dua-duanya Yunita atau Asti Kami menganut sistem mono, bukan poli Pilihlah Yunita atau Asti Domanco bergemuruh Tidak sabar bergembar Aduh Susah sekali ini seperti ini Dan sang adik memenangkan kompetisi ini Astri kakaknya harus legowo Domanco Zaki dan Asti Zaki memang susah sekali harus memilih ya Asti, ada yang ingin kamu sampaikan kepada kakak kamu Astri Jangan bilangin mama Ntar marah lagi satu kamar soalnya Dia umuk-kamuk Dia gak perlu ngomong sama mama Mama kamu nonton sekarang Tapi pasti selamat buat kalian berdua ya Kita berikan waktu untuk tenang lebih banyak lagi Domanco untuk mereka Pendapat saya tentang Asti Itu dia cantik Dia imut Kayaknya masih anak-anak gitu Dari pertama ketika saya memasuki panggung take me out Ketika dia berselisih dengan kakaknya Saya udah melihat dia Jadi ketika pada akhirnya Ketika saya harus memberi pilihan Saya sedikit gak kesulitan untuk Memilih dia Karena dari awal saya udah melihat dia Dari awal tadi ada kontestan tiga orang Disitu Asti gak milih dari mereka Tapi setelah masuk kontestan empat itu kak Zaki Asti langsung milih dia Soalnya buat Asti itu dia cocok sama aku Karena dia keren, cool Tipu aku banget dan aku paling suka anak break game Hari ini empat pasangan dipertemukan Selamat buat mereka Riva dan Katlen Arga dan Ayu Handri dan Indri Dan yang terakhir Zaki dan Asti Setiap pasangan berhak membawa pulang Tiga juta rupiah Selamat ya untuk kalian semua Selamat untuk anda Dan lebih ucapkan selamat lagi untuk anda Karena dipertemukan Dan kami berdoa semoga kalian awet Apa Mirsa yang mau daftar Silahkan langsung ke www.takemeoutindonesia.com Atau www.indosiar.com Tentunya anda adalah orang yang single yang boleh daftar Ya iyalah wajib ya itu peraturannya Dan kalau anda ingin Memberikan komentar Dan sering bertemu dengan Take Me Out Indonesia Ayo dong Makanya kunjungi social media kami Bisa lewat Youtube Bisa lewat Facebook Ataupun Twitter Dengan ID yang sama Take Me Out ID Apa kenapa gak daftar aja sekalian? Nanti ada Kan aku udah pernah Aku ada Tapi dengan satu syarat Ada satu orang yang akan saya nantikan Dia harus datang disini Baiklah Minggu depannya saya bocorkan Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sub indo by broth3rmax